Pemirsa, sekarang saya tidak hanya berdua dengan Zaki, karena sudah hadir nih teman satu timnya Zaki, yaitu Arief Purnama yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran ya. Oke, Arief dan Zaki, mulai saja nih ya, kita bagaimana cara mengoperasikan alat kardium ini. Oke, pertama diikut terang dulu ya Mbak. Oke, ini jadi akhirnya saya tes gratis ya. Iya, lumayan kan tesnya gratis. Nanti gue tengah daya dulu, tunggu aja. Nah ini mulai bekerja, tapi ya Arief kenapa sih kalian tuh akhirnya fokus gitu, ingin milihnya tuh alat pendeteksi risiko jantung dan diabetes. Karena kami melihat berdasarkan data WHO dan juga data dari Kementerian Kesehatan bahwa penyakit kardiofaskular dan diabetes di Indonesia itu prevalensinya cukup tinggi gitu loh. Selain itu juga prevalensi penyakit yang terdiagnosis dari penyakit kardiofaskular dan diabetes itu rendah. Sebagian besar masyarakat kita tidak menjadari bahwa dirinya itu menderita penyakit kardiofaskular dan diabetes. Oleh karena itu kita menilai bahwa kita perlunya membuat suatu alat yang bisa melakukan screening awal sejak ini. Oleh karena itu lahirnya, lahirlah kardium ini gitu. Dengan tujuan nanti kita meningkatkan ke awareness, kewaspadaan setiap orang akan apakah dia mempunyai risiko penyakit kardiofaskular dan diabetes. Dan apabila memang dia terdeteksi menderita risiko penyakit tersebut, kita bisa segera memberikan penanganan lebih dini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan angka kejadian dari penyakit kardiofaskular dan diabetes khususnya di Indonesia. Baik, jadi memang jantung dan diabetes ini adalah penyakit yang paling berbahaya ya. Oke, nah ini tadi sudah ada nih? Sudah. Nah ini sekarang diapain? Mau diambil darahnya dulu. Oke, ini saya sebenarnya takut dengan jarum suntik. Enggak kok, enggak. Apa, basah. Aku harus ngapain? Aku harus tarik nafas atau gimana? Nanti tarik nafas ya. Oke. Kita naikin dulu, sini ya. Oke. Udah ya? Iya. Satu. Oke, satu. Lagi? Iya. Nanti yang untuk... Baik, berarti saya. Jadi untuk alat ini dua kali ngambil darah berarti ya? Yang satu untuk kolesterol, yang satu untuk gula darah. Baik. Ini sekarang lagi di cek nih untuk kolesterol. Tadi tekanan darahnya gimana tuh? Tangan darahnya dia itu sifatnya kan lompak. Dia udah pompa otomatis, ada sensornya. Jadi dia tahu tekanan darahnya sekian gitu. Tapi untuk apa hasilnya? Sebenarnya... Tinggi. Tinggi. Tinggi! Jadi harus dijaga lagi makanan atau apanya nih yang harus dijaga pol... Untuk bisa biar stabil. Polaraga. Itu dia. Terus biasanya stres ya. Kadang-kadang kan orang susah mengelola stres. Oh iya, baik. Jadi harus untuk menstabilkan tekanan darah, rajin olahraga, sama menjaga stresnya juga ya. Yang satu lagi. Ini selanjutnya baik. Selanjutnya untuk yang... Apa namanya? Yang gula darah. Oh iya, yang gula darah. Oke, gula darah dulu. Nanti hasilnya boleh dikasih tahu ya? Iya, nanti dilihatin kok hasilnya. Yang kedua kayaknya lebih sakit ya? Sama aja harus sama aja. Ini sugesti berarti. Karena yang kita lakukan sini semuanya berdasarkan standar dari kesehatan. Jadi di sini memang sudah ada standar ukuran jarumnya, kemudian protokol yang kita gunakan. Jadi kalau dibilang rasa sakitnya beda, sebenarnya hanya perasaan. Oh, baik. Eh, pada dasarnya takut jarum putih soalnya. Ini sudah diproses? Iya. Iya. Jadi selain melibatkan tiga data ini, nanti di sini kita juga melibatkan riwayat dari pasiennya. Nanti di alat ini akan menampilkan beberapa pertanyaannya yang harus dijawab oleh pasien itu sendiri. Jadi nanti berdasarkan data dari pengukuran tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, ditunjang dengan pertanyaan riwayat seperti riwayat keluarga, riwayat medis. Nanti dia akan melakukan kalkulasi berapa risikonya. Usia mbak berapa mbak? Oh, usia. Oh, ini baru ya? Harus dijawab jujur. Iya, jujur. Usia 26. 26. Terus berat badannya? 47. 47. Tinggi badannya? 158. 158. Perempuan ya? Iya, betul. Perempuan. Lingkar pinggangnya tadi? 68. 68 ya? Terus sering, apa? Olah laga enggak? Enggak. Ketahuan deh. Makan buah dan sayur? Iya, tadi pagi saya makan buah. Oh, makan buah dan sayur ya. Terus enggak minum obat-obatan kan? Suplemen. Suplemen aja. Terus ada glukosanya. Terus ada keluarga yang kena diabetes? Iya, ada. Siapa? Tante atau om? Oh, tante sama om ya. Terus nih, ada berapa total perhitungannya. Resiko mbak 1%. Oh, resiko 1%? Untuk diabetes atau jantung ya? Diabetes. Diabetes, baik. Untuk diabetes. Terus ini masih low. Berarti masih rendah diabetesnya. Tapi tetap ya, harus dijaga ya. Karena masih ada resikonya di situ. Masih ada. Oke. Terus request tolongnya adalah. Sekarang untuk? Untuk. Pemeriksaan risiko jantung? Iya, risiko jantungnya. Mbak merokok enggak? Tidak. Oh, enggak. Terus ini totalnya segini perhitungannya. Terus risikonya selama 10 tahun ke depan 2,8%. 10 tahun ke depan 2,8%. Berarti masih termasuk low juga. Baik, kalau begitu. Wah, ini seru banget ya untuk mencoba alat kardium ini ya. Terus langsung nanti di print. Oke, ini jadi adalah hasil pemeriksaan saya tadi nih ya. Boleh dibacakan ini bagaimana sih hasilnya sebenarnya? Ini disini kan ada nama, terus tanggal akhirnya yang disini sendiri ya. Terus usianya mbak berapa, lalu jenis kelamin ini identitasnya. Nah, terus pertama adalah pemeriksaan umumnya dulu, berat badannya berapa, tinggi badan berapa, lingkar pigang berapa, sama BMI ini body mass index. Artinya mbak itu ideal enggak sih menurut ukurannya berat badan tidak badan? Terus ideal atau enggak tuh? Ini sebenarnya masih ideal kan, idealnya 18 sampai 22. Baik, jadi aman ya untuk berat badan. Terus sudah kita apa lagi? Terus ini ada pemeriksaan gula darahnya, ada gula darah, kolesterol, sama tekanan darah. Untuk gula darahnya masih normal, untuk kolesterolnya di atas normal, untuk tekanan juga di atas normal. Oke, jadi untuk risiko jantung maupun diabetesnya tadi masih rendah nih ya? Belum diketahui dulu. Oh, belum diketahui dulu. Kan pemeriksaannya baru sampai sini. Nah, bawah-bawah ini baru pertanyaan dari dokternya biasanya. Ya, jadi ada pelayan dokter yang diubah ke dalam jadi alat gitu. Baik. Cuma tadi Arief kan aku lihat ada berapa persen, jadi aku cuma 1 persen ininya buat diabetes atau jantung. Nah, itu bagaimana tuh hasilnya kalau saya? Kalau dilihat dari hasilnya, risiko diabetes 1 persen itu tergolong rendah. Artinya kalau mempertahankan pola hidup seperti ini dan juga diperbaiki, itu risiko mbak untuk terkena diabetes itu rendah gitu loh. Kemudian untuk penyakit kardiofaskulnya, disini dikatakan bahwa dalam 10 tahun mendatang, risikonya adalah sebesar 2,8 persen. Dan itu masih tergolong ke dalam rendah juga. Yang penting tetap untuk menjaga aktivitas pola hidup yang baik. Baik, jadi tetap ya ke depannya saya harus rajin olahraga dan jaga pola makan juga. Oke, kalau gitu Arief dan juga Zaki kita akan lanjutkan kembali ini ngobrol mengenai alat kardium. Tapi usah jodoh berikut, kami akan segera kembali. Terima kasih.